Nah ini ikan jidat ya Nah ini teman-teman Ikan jidat Peliharaan Nyirorokidul Yang berada di Kecamatan Rayung Ini dikasih makan telur Supaya mendekat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Selamat Arbon Arek Ponorogo Selamat sore dulur Dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke di video kali ini Saya berada di Rayung Nah tepatnya ini saya Lagi menjumpai Sebuah ikan Yaitu Yang namanya Ikan jidat Atau ikan gateng Yang Konon katanya itu Banyak Atau apa ya Pemeliharaan Nyirorokidul Nah seperti apa vlognya Yuk ikuti terus Perjalananku Tapi sebelum Beranjak ke materi Alangkah baiknya Subscribe dulu Karena satu subscribe Anda adalah sangat berarti Bagi kami Dan Share video ini Supaya Nah ini teman-teman Ikan jidat Peliharaan Nyirorokidul Yang berada di Kecamatan Rayung Ini jadi Ini dikasih makan Telur Supaya Mendekat Nah ini saya bersama Mas Putra Gunungbulu Nah Nah disini Saya mau Tanya-tanya Ini Ikan ini Namanya Ikin apa mas Ikan jidat mas Atau ikan jidat Gateng Ikan gateng ya Oh Terus Konon katanya Kok Pemeliharaan Nyirorokidul itu Gimana mas Kisah Kisahnya Ceritanya dulu Zaman dulu Memang Disini itu Salah satu Dipelihara oleh Nyirorokidul Dan ikan ini Gak boleh diambil Gak Gak boleh diambil Gas Kalau Kalau diambil Itu sangat berbahaya Gak Gak Katanya Gak 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 selamatnya Gas Bukan mati Ini mas Ini mas Jadi Gak Gak Sembarang orang Harus Ngambil Yang Gak 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 Dilarang Apa Sudah Pernah Ada Kejadian Gitu Mas Ada Ada Jadi Kalau Cuma Melihat Ingin Tahu Itu Gak Apa Tapi Jangan Sampai Dian Lu Biasanya Itu Banyak Oh Ada nah ini teman-teman ikan gateng atau ikan jidat jadi ikan ini peliharaan peliharaan nirorokidul dan tidak boleh diambil atau dipancing ya mas ya karena dulu pun sudah pernah kejadian terus gimana ceritanya kejadiannya mas orangnya yang ambil Oh ninggal jadi dulu pernah ada orang ambil sampai rumah orangnya mati ikannya dibalikkan lagi jadi ikan ini sungguh apa ya enggak enggak bisa di penuh misteri penuh misteri ini penampakannya ini panjang kira-kira berapa mas ini yang ini kecil Mas ini kan cuma satu meteran yang biasanya itu lebih satu meter sampai dua meteran Cina masih ini ya ikannya ya Cina Wow kelihatan yang besar biasanya kelihatan ada berapa ekor mas disini ikannya itu 8 mas 8 tapi udah tahu enggak kalau enggak lihat yang nampak cuma satu ya boleh saya pegang masih dengan dia mau mau dateng ya kayaknya harus sudah habis jadi anak apa itu telurnya nggak mau moro nah ini nah ini ke penampakan ikan jidat atau ikan gateng peliharaan nirorokidul Oh besar ini berat ada dua kilo ada mas ya di sini saya mau tanya salah satu warga disini tentang ikan gateng kisah ikan gateng bagaimana saya mau tanya-tanya sama orang yang sekitar disini mungkin lebih tahu kisah dari ikan gateng tersebut nah ini saya mau tanya-tanya sama orang Halo assalamualaikum pak ini bagaimana dengan Pak Sintan ini saya mau tadi 용an sebenarnya harusnya saya mau tanya-tanya dari saya banyak mistis sama pripon ya kalau tinggal itu berikutnya kisah pripon Pak ikan rin eniku kok oh sakit kok kena usibah lah ya terus pinta di jemawan pak ikan itu berikan tapi pak ikan ini kok jenak ini terakhir ngotong itu apa berikan pak ikan langsung langsung morong hari larinya Mondo buatan buatan apa-apa enggak sih nomor penting tapi warga atau lingkungan merikin pun ngertes nggak banget buatan asal di pundut ngertes nggak 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 ngertes-ngertes kejadian yang sakit dan mendet ikan itu berikutnya terus di patus-patus ini karena tiang pinter ternyata dari ikan itu itu seharusnya masalah buatan asal di pundut nyata nggak nggak ngerayun itu namanya Pak yang pernah build ini pagi budunya ini dira-dira pas apa yang dipanggil diambah kebanyakan itu sampai panas Hai ngomong-ngomong Hai anakmu ajaknya di ini calon-calon ya bapak matur suun informasi nih matur suun teman itu aja video dari saya terima kasih sudah menonton dan sudah menyukai channel saya ini dan terima kasih sudah mengikuti vlog-vlog saya semoga bermanfaat bersama saya selamat telefon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh